Halo assalamualaikum teman-teman semua kembali lagi di channel aku Intania Sudrajat Apa kabarnya nih teman-teman dan bunda-bunda semua semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun ya Dan yang dalam keadaan sakit ataupun kesusahan agar segera diangkat sakit penyakitnya juga diberi kelancaran buat segala urusannya amin amin ya rabbal alamin Nah hari ini kadar Allah suami aku tumbang ya teman-teman jadi ini di hari minggu jadi subuh tadi kita ke IGD ke rumah sakit Syafira itu ya yang ada di plastik obatnya Jadi suami aku itu muntah mencret gitu ya teman-teman terus perutnya juga sakit banget makanya kita subuh Anterin suami aku dulu ke IGD buat berobat dan Alhamdulillah tidak perlu dirawat inap Nah itu si bocil nemenin papanya karena dibangunin subuh-subuh juga ikut anterin papanya ke IGD ya teman-teman Nah lanjut setelah pulang ke rumah aku mau buatin minuman hangat dulu buat pak suami biar lebih seger ya Karena masih mual jadi belum bisa masuk yang aneh-aneh gitu ya teman-teman ke perutnya Nah itu saking gak konsennya aku ngidupin kompornya dulu baru nyiapin si gelas sama tehnya Nah itu airnya udah aku naikin ya teman-teman terus ini aku mau kasih gulanya agak banyak biar bisa nambah energi gitu buat pak suami ya teman-teman Nah ini si cappuccino nya buat aku ya teman-teman karena memang tadi malam itu kita tidurnya bisa dihitung mungkin lelapnya itu sekitar sejaman ya Karena mulai setengah 12 malam itu pak suami udah gak bisa tidur udah sakit banget perutnya teman-teman Jadi aku ngasih obat yang ada di rumah aja kebetulan di rumah gak ada obat diare nya ya teman-teman Jadi aku ngasih cuma obat lambung sama obat untuk antimualnya Nah ini aku mau seduh dulu si cappuccino nya sama teh untuk pak suami Aku mau sapa-sapa dulu halo teman-teman bunda-bunda semua Terima kasih banyak yang sudah klik video aku jangan lupa ditonton sampai selesai ya teman-teman Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu hidupkan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info video terbaru dari aku Dan semoga kebaikan kalian dibalas berlipat-lipat ganda oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin Nah buat teman-teman yang baru mampir ke channel aku perkenalkan aku Intania Aku ibu dari satu orang anak dari kota Pekanbaru Yang mau tau siapa aku boleh klik link yang ada di bawah video ya Jadi bisa langsung ke video perkenalan diri aku Nah ini si cappuccino nya udah selesai juga ya teman-teman Tehnya juga udah aku mau tuangin si cokogranol nya Jadi biar bisa bantu tahan mata aku sedikit ya teman-teman Sambil aku nyiapin makan untuk makan siang Karena sarapan aku udah beliin sarapan tadi buat pak suami ya teman-teman Nah ini Alhamdulillah minumannya udah kelar Lanjut aku mau masak-masak Jadi tadi setelah pulang dari rumah sakit Aku antar pak suami dulu Terus aku sempetin belanja ke warung ibu sayur ya teman-teman Terus aku juga beli ayam Jadi aku beli cuma untuk stok harian aja teman-teman Gak banyak Jadi aku beli telur puyuh Jadi ini langsung aku rebus ya teman-teman Jadi rencananya aku pengen buat gulai Tapi gak pake santan ya teman-teman Karena perutnya pak suami juga kan Belum bisa untuk terima santan-santenan Nah ini aku beli ayam satu ekor tadi ya teman-teman Jadi beratnya itu sekitar 2,2 kg Karena yang ukuran kecilnya udah pada habis Udah kesiangan kayaknya ya teman-teman Tambah juga udah libur sekolah gitu Anak-anak ya Jadi udah rame gitu Warung-warung sayurnya Jadi aku dapet ukuran yang gede ayamnya Yaudah gak apa-apa ya ya Karena stok di rumah juga udah gak ada Jadi itu harganya tadi Rp56.000 teman-teman Jadi 2 kg 2 mata itu Rp56.000 Nah di daerah teman-teman Di daerah bunda-bunda semua Berapa nih harga ayam sekilo sekarang Jadi Alhamdulillah ya udah mulai turun ya teman-teman Harganya Biasanya sih hari minggu itu Pak suami ya teman-teman Yang belanja mingguan Karena pak suami kan jualan juga Di pasar Selain kerja di salah satu rumah sakit swasta Pak suami itu juga Jualan Jualan sayur gitu ya teman-teman Di pasar Di daerah Pekanbaru Jadi itu barang-barangnya dibawa Sama ibu mertua aku dari kampung Dari Batu Sangkar Tapi karena keadaan tidak memungkinkan Di hari ini Pak suami itu lagi sakit Jadinya Aku belanjanya ke warung sayur aja Nah ini ada Cucian aku sedikit aja ya teman-teman Gak terlalu banyak Jadi ini aku selesaikan dulu Baru aku mau cuci-cuci si ayamnya Nah bunda-bunda teman-teman Semua apa nih kegiatannya Di pagi hari ini Boleh komen ya Di bawah Jadi aku nih agak ngeblank sih Sebenernya ya Mau dabingnya gimana Tapi Aku tuh gak bakat banget teman-teman Buat ngetik-ngetik Terus juga Gak pengen ribet gitu ya teman-teman Kalau misalnya ngetik tuh kan lumayan gitu ya Tapi kalau dabing kan Nyerocos aja gitu ya Mungkin aku juga hobinya ngeceh ya teman-teman Jadi Yaudah aku dabing aja ya Nah ini lanjut aku Beresin Si Ayamnya Mau aku cuci dulu ya teman-teman Tapi tadi sebenarnya udah dicuci ya Sama si Tukang ayamnya Cuma aku mau Cuci ulang aja lagi di rumah Biar lebih bersih Nah jadi ada beberapa Teman-teman yang Ngedm aku Terus nge-WA aku Gimana sih caranya Biar dabingnya itu lancar Gak tau kenapa ya teman-teman Aku dari awal ngevlog itu Gak pernah Pakai catatan Gak pernah aku Tulis apa yang pengen aku Sampaikan di dabing aku Tapi ngalir aja gitu Sesuai dengan Video yang aku buat gitu teman-teman Jadi memang Apa ya tipsnya Kayaknya sih Waktu ya teman-teman Jadi Seiring berjalanan waktu Terus kita juga Lihat-lihat vlog-vlog teman-teman yang lain Juga kan belajar gitu ya Apa yang disampaikan Apa yang Mau kita bicarakan Di video kita Sesuai dengan Gambar yang kita Take gitu ya teman-teman Paling itu aja sih Dari aku Karena aku gak tau juga Mesti ngomongnya Gimana gitu ya Teman-teman Karena aku juga sih Ngalir gitu aja ya Jadi sesuai dengan Gambar yang aku ambil Yaudah aku Ngomongnya Disitu Paling aku tambahin bumbu-bumbunya sedikit Karena aku mungkin memang Hobi ngoceh gitu ya Teman-teman Ya begitulah ya Teman-teman Kayak Apa ya Bingung sih Aku ya Mau ngomongnya gimana Yang penting Tetap semangat Terus aja Si teman-teman Jadi Sampaikan aja Apa yang pengen disampaikan Jadi Aku tuh pengennya Kalau misalkan Aku nge-vlog Aku ngedubbing itu Teman-teman Ngerasa Aku lagi ada di sampingnya Teman-teman Kita lagi ngobrol bareng Gitu Karena jujur Aku juga kayak gitu Teman-teman Kalau misalkan Nontonin vlognya kalian Aku tuh Pasti Ngerasa ada teman Gitu ya Di rumah Walaupun Sebenernya aku sendiri Gitu ya Karena anak aku kan Sekolah Terus suami kerja Gitu ya teman-teman Jadi kalau misalkan aku Dengerin vlognya Teman-teman semua Aku ngerasa Aku punya teman di rumah Gitu loh Nah ini lanjut Setelah ayamnya Aku cuci tadi Aku marinasi ya Teman-teman Jadi aku kasih kaldu Terus juga ketumbar Sama lada putih Udah gitu aja Aku diamin sebentar Nanti baru aku Masukin ke food container Nah ini si telur puyuhnya Udah mateng ya Teman-teman Jadi ini mau aku kupas-kupasin Jadi itu aku Apa sih Goncang-goncang gitu Biar kulitnya Ngeletek gitu ya Teman-teman Biar retak-retak gitu Biar gampang aku Untuk mupasinnya Nah ini rencananya Aku mau buat Satu menu aja ya Teman-teman Jadi masaknya simple Praktis Cepat gitu aja Karena berhubung suami aku Juga lagi Gak enak badan ya Jadi aku buatnya Satu menu Rencananya buat gulai Gitu teman-teman Jadi Nanti campur-campur Isinya Ada tahu Ada udang Ada telur puyuh Terus juga ada Kacang panjang Buat sayurnya Nah ini Aku kupas-kupasin dulu ya Teman-teman Nah sekiranya Teman-teman itu Bosan Denger ngecehan aku Boleh di skip Kok ya Videonya Tapi jangan lupa Di like Comment Dan di subscribe Terus juga di share ya Kalau teman-teman Berkenan Nah ini Aku cepetin juga Videonya Biar teman-teman Gak bosen ya Nah ini Si telur puyuhnya Aku cuci dulu ya Teman-teman Terus lanjut Ini dia Si tahunya Paling aku cuma Pasukin Satu ya Teman-teman Buat campuran Aja sih ya Nah ini Aku udah Panasin minyak Jadi Aku rencananya Mau goreng Tahunya dulu Jadi aku pake Kitaran Satu setengah gitu Aku potong Kecil-kecil Gitu ya Teman-teman Untuk campurannya Aja Biar ngerame-ramein Gitu ya Teman-teman Nah kali ini Aku gorengnya Gak garing ya Aku gorengnya Cuma Apa Goreng Sebentar aja Goreng Sekilas Biar dia Lebih Ada Tekstur kulitnya Gitu Teman-teman Nah ini Sebentar aja Kayak gini Udah aku angkat Terus juga sih Telur puyuhnya Rencananya Mau Aku goreng Sebentar Teman-teman Biasanya sih Jarang ya Aku goreng Si telur puyuhnya Cuma Gak tau kenapa Kemarin aku ada Ngeliat vlog Salah satu Teman-teman Lupa aku ya Namanya Nama Channelnya Apa Cuma Sebelum Digulai Itu Digoreng dulu Udah aku penasaran Ini aku goreng Juga Sebentar Sampai ada Kulit-kulitnya Gitu Teman-teman Nah itu Sambil nunggu Aku mau Masukin si ayamnya Ya Takut kelamaan Nanti takutnya Berubah gitu ya Teman-teman Ayamnya Jadi ini Aku Masukin ke wadah Aku Tadi Belinya itu Aku minta potongin 16 Sama Si tukang ayamnya Jadi ini Aku bagi Jadi Empat Tempat ya Teman-teman Jadi Aku bagi Empat-empat Potong Gitu Nah Kenapa Aku Baginya Sedikit-sedikit Karena Aku memang Itu Masak Biasanya Buat Sekali Makan Ya Teman-teman Jarang Banget Buat Berulang-ulang Karena Pak Suami Kurang Suka Kalau Makanan Itu Berulang-ulang Dipanasin Gitu Ya Beda Sama Aku Teman-teman Kalau Misalkan Aku Sih Kalau Dipanasin Itu Lebih Mantep Gitu Rasanya Menurut Aku Vox Sama Suara Tukang Dawud Yang Lewat Ya Teman-teman Nah Ini Aku Sudah Panasin Minyak Jadi Aku Mau Goreng Dulu Serai Terus Daun Salam Sama Daun Jeruk Ya Teman-teman Jadi Ada Beberapa Vlog Teman-teman Yang Bilang Kalau Misalkan Digoreng Gini Dulu Wanginya Lebih Mantep Gitu Ya Jadi Ini Aku Goreng Sebentar Juga Udah Mulai Wangi Baru Aku Masukin Bumbu Gula Yang Udah Aku Blender Jadi Bumbu Gulanya Standar Aja Teman-teman Bawang Merah Bawang Putih Cabai Merah Keriting Terus Aku Kasih Jahe Sedikit Kunyit Pastinya Terus Juga Ada Lengkuas Sedikit Dan Kemiri Udah Itu Aja Teman-teman Ini cabainya Aku Pakai Cuma Sedikit Banget Ya Teman-teman Aku Cuma Pakai Tiga Batang Karena Suami Aku Kan Perut Lagi Gak Enak Jadi Buat Rasa Pedas Sedikit Aja Nah Ini Setelah Aku Tumis Aku Masukin Air Dari Sisa Blendernya Tadi Jadi Sayang Ya Teman-teman Emak Hemat Gitu Ya Biar Bumbu Bumbunya Yang Nemplok Itu Pada Keluar Nah Ini Mau Aku Bumbuin Biasa Kaldu Ayam Gula Garam Terus Juga Aku Mau Tambahin Sedikit Ajinomoto Nah Jadi Ini Beneran Gak Pedas Ya Teman-teman Gulenya Warnanya Seperti itu Ya Karena Kunyitnya Ya Namanya Aja Gulai Tapi Aku Pakainya Fiber Cream Ya Teman-teman Biar Aman Juga Suami Aku Makannya Nah Itu Udah Aku Masukin Si Tahu Sama Telur Puyuh Lanjut Aku Mau Masukin Si Kacang Panjang Jadi Aku Masukin Sedikit Sedikit Aja Ya Teman-teman Nah Ini Kemarin Aku Udah Beli Kacang Panjang Udah Beberapa Hari Sih Ya Sebenernya Jadi Aku Masukin Sedikit Aja Ya Teman-teman Karena Kalau Dipanasin Itu Pasti Hancur Nanti Ya Meleot Gitu Kalau Bahasa Aku Ya Teman-teman Jadi Ini Langsung Aku Tambahin Fiber Cream Aku Tambahin Dulu Di Awal Sedikit Nah Jadi Udah Mulai Lembut Gitu Si Kacang Panjang Baru Aku Masukin Si Udang Jadi Aku Beli Seperempat Bukan Aku Sih Ya Mama Jadi Setiap Belanja Mingguan Itu Mama Pasti Nawarin Aku Mau Apa Gitu Ya Jadi Kemarin Aku Ngeliat Udang Nya Kok Cantik Cantik Gitu Ya Teman-teman Jadi Aku Minta Udang Setengah Eh Setengah Si Seperempat Jadi Waktu Itu Harganya 15.000 Seperempat Ya Teman-teman Alhamdulillah Lagi Murah Jadi Ini Nggak Aku Masukin Semua Seperempat Aku Cuma Masukin Separohnya Ya Teman-teman Nah Ini Udah Gitu Aja Teman-teman Udah Berubah Warna Si Udang Aku Tambahin Lagi Si Fiber Cream Biar Lebih Creamy Dan Masak Nah Itu Aku Udah Beli Pupu Ayam Ya Teman-teman Terus Itu Kopi Aku Juga Baru Aku Minum Ya Setelah Aku Selesai Masak Alhamdulillah Nah Ini Popu Ayamnya Atau Ayam Ketakinya Itu Buat Anak Aku Terus Juga Ada Telur Buat Sarapan Tadi Pak Suami Aku Goreng Dua Ternyata Nggak Habis Biasanya Habis Ya Teman-teman Yaudah Itu Masih Ada Sisa Dan Ini Dia Gulainya Alhamdulillah Udah Selesai Masaknya Simple Praktik Satu Menu Aja Tapi Udah Lengkap Protein Hewani Dan Protein Abatinya Nah Itu Teman-teman Tadi Aku Juga Sempetin Nyuci Ya Teman-teman Karena Aku Lihat Di Malam Itu Udah Ngerendam Kain Dan Aku Nggak Record Karena Takut Durasinya Kepanjangan Jadi Ini Pakainya Udah Aku Jemur 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 Jangan Salfok Itu Udah Aku Jemur Di Pager Ya Teman-teman Biar Cepat Kering Aja Dan Itu Dia Teman-teman Bisa Lihat Langit Pekan Baru Mendung Lagi Do Mudah-mudahan Kejemuran Aku Kering Nanti Sore Dan Segini Aja Vlog Aku Hari Ini Teman-teman Terima Kasih Banyak Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Bye